. Identitas mayat perempuan yang ditemukan di bawah jembatan Pelobongan, Kelumutan atau di aliran Sungai Mungkung, Kelurahan Sine, Kabupaten Seragen, Minggu, 5 Mei 2024, pagi, terungkap. Korban diketahui bernama Munifatul Faizah, 26 tahun warga Kelurahan Sine, Kecamatan, Kabupaten Seragen. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dikabarkan menghilang dan dilaporkan daftar orang hilang oleh keluarga. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keluarga korban sempat melaporkan kehilangan korban ke SPK Polsek Seragen Kota, Minggu, 5 Mei 2024, pagi pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Dalam surat keterangan orang hilang yang dikeluarkan SPK Polsek Seragen Kota Nomorsko, 02-V-2024, SPK Sek, SRG menerangkan perempuan bernama Munifatul Faizah telah meninggalkan rumah sejak hari Jumat, 3 Mei 2024, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Terakhir keluarga bertemu saat korban pamit keluar rumah untuk pergi ke minimarket untuk membayar pajak dan membeli makanan, namun hingga sampai saat ini tidak kembali ke rumah. Namun, perempuan tersebut ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak berbusana. Kasat Reskrim Polres Seragen AKP Wikan Serikadiono mewakili Kapolres Seragen AKBP Jamal Alamha membenarkan identitas korban tersebut. Benar, jenazah merupakan warga yang sempat dikabarkan menghilang, kata Wikan, Minggu, 5 Mei 2024. Wikan mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan luar pada tubuh korban pasca penemuan tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan tanda-tanda penganyayaan di dalam tubuh korban. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kekerasan, kata dia. Kasih Humas Polres Seragen Ibtu Suyana mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Dr. Jagai GDRS UD Seragen menyampaikan bahwa kematian korban diperkirakan kurang dari 48 jam atau 2 hari. Dia mengatakan pihak keluarga sudah menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan hasil pemeriksaan dari tim Inavis Polres Seragen dengan tim medis RS UD Seragen. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi maupun tindakan medis lebih lanjut, singkat dia.